Iran merekrut setidaknya tujuh warga Israel untuk menjadi mata-mata. Salah satu mata-mata Iran bertugas untuk membunuh ilmuwan top nuklir Israel. Mengetahui adanya warga Israel yang bekerja sama dengan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan khawatir dan takut. Dilansi dari The Jerusalem Post, Netanyahu meminta tujuh warga yang menjadi komplotan Iran agar dihukum mati. Pasalnya keberadaan mata-mata Iran membahayakan keamanan Israel. Terlebih salah satu pelaku berperan membunuh ilmuwan nuklir top Israel. Sementara tersangka lainnya berperang melakukan aksi teror di negara tersebut. Di antaranya membakar kendaraan, membeli senjata api dan senapan mesin ringan. Mereka juga bertugas mengumpulkan informasi dan foto terkait markas kiria yang berada di Tel Aviv. Jaksa Israel menduka para tersangka menyelesaikan sekitar 600 misi untuk Iran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!